Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Pak Mirsa, marilah kita ikuti untuk sesi yang kedua Yaitu sesi pembahasan Dalam sesi pembahasan ini akan pimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Sani Sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu pada Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoko dan semua teman-teman yang ada di Zomal Sani Pajani Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, wabarakatuh sehat Alhamdulillah, sehat Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas ayat keberapa Ustadz? Al-Baqarah ayat 152 Al-Baqarah 152 Baik, para pemirsa, Bapak Ibu Dipersilahkan untuk menyimak ayat 152 dan dimungkinkan mungkin dua ayat Dari ini kita akan melihat konten ataupun isi dari ayat tersebut dan juga tentunya gramatikalnya Bagi Bapak Ibu yang sudah belajar di gramatikal Al-Quran Untuk memperdalam gramatikal Al-Quran Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu yang sudah dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Wa ala alihi wa sallallahu ala alihi wa sallam Iqra'u al-Quran wa inna hu ya'ti yaum al-qiyamah syafi'at li ashabi Kholan nabi aidan khairukum man ta'alam al-Quran wa alamah Sadakallahul azim wa sadakallahul karim Wa nakhnu ala zalika amina syahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alam Pertama-tama dan pertama sekali Marilah selalu kita memajarkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan kerunia Sini kita dapat bersama-sama Hadir tempat yang penuh berkah ini Dimana Zoom yang hanya membahas Al-Quran Dan hadis-hadis pendukungnya Dan kita berharap kulak nanti Iaumil syaf dipanggil oleh Allah Dengan panggilan amdan syakuran Hamba yang pandai bersyukur Semua nikmat Allah kita syukurin Nikmat sehat badan Nikmat panjang umur Nikmat harpa Gula rezeki Semua nikmat kita kembalikan kepada Allah Alhamdulillah Sambil melaksanakan perintah Allah Dan menghentikan larangannya Selamat beri salam Tidak lupa disampaikan kepada jenis kita Yang berbesar Muhammad S.A.W Baik Bapak-Ibu sekalian Kita kembali ke ayat Al-Baqarah 152 Kemarin kita 151 Saya ditulis sedikit Intinya Bahwa kemana saja kita menghadap Menghadapkanlah wajah kita ke Qiblah Ke Tanah Haram Dan kita tidak boleh takut kepada siapapun Yang melarang kita mendapatkan kewisana Kita hanya boleh takut kepada Allah Agar apa? Agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita Yaitu nikmat surga Nikmat Allah yang paling sempurna adalah Nikmat surga nanti Kemudian agar kita menjadi orang-orang yang mendapat ketunjuk Kemudian saya berkona Bismillahirrahmanirrahim Kama arsalna fikum rasulam minkum jaslu alaikum Ayatina wa yuzakikum Wayu'an limukum kitabah wal fikmah Wayu'an limukum malam takunu ta'lamu Kita bahas satu persatu Ka Karena itu uruf ya Ma'uruf Kama Jadi ka'uruf ma'uruf Arsalna kata kerja lampau yang pelakunya naknu Akar katanya rasala atau rasila nanti Yang berpola af'ala Jadi kalau diartikan Kama sebagaimana apa yang Arsalna kami telah mengutus Rasulan Seorang rasul Yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Jadi sebagaimana kami telah mengutus Kepada kalian Fikum Kepada kalian Siapa kalian itu? Kom kafir Quresh Pada saat itu di Tanah Arab Dan secara umum kepada kita semua Jadi ayat ini juga berlaku buat kita Kama arsalna fikum rasulam minkum Dari korongan kalian Jadi seorang rasul itu dari korongan kalian Yaitu dari korongan Orang-orang Quresh Seperti itu Jadi kita ada Kalau kita katakan dari kita Ya dari korong muslimin Kita bisa aja Ya memang bukan dari kita Tapi kita anggap Korongan muslimin Dari kita Jadi Nabi itu adalah Dari korongan kita sendiri Kama arsalna fikum rasulam minkum Sebagaimana kami telah mengutus Daripada kalian Seorang rasul Mingkum dari kalian Jadi kepada kalian Jadi kalau bahasa Indonesia Dari kamu Dari kita Oleh kita Untuk kita Fikum minkum Jadi kami mengutus rasul Dari kalian asalnya Juga untuk kalian Kalian Untuk kalian Kalau kita bahasa kita kan Dari kita Oleh kita Dan untuk kita Jadi disini Nggak ada yang tuan rumah Nggak ada yang tamu Semua kita tuan rumah Semua kita bertanggung jawab Terhadap agama Islam ini Kalau kita larikan ke Zoom Ya semua kita milik Zoom ini milik kita bersama Tidak milik seseorang Kama arsalna fikum rasulam minkum Ya seluwa alaikum Dia membacakan Alaikum atas kalian Dia membacakan Memperdengarkan Menyampaikan Apa yang disampaikannya Ayatina Ayat-ayat Kami Tanda-tanda kebesaran kami Apa yang kami suruh Dia bacakan Apa yang kami larang Dia bacakan Apa yang baik Nanti kita lakukan Dia bacakan Dia sampaikan semuanya Jadi alkitab itu Isinya apa Peringatan Dan kabar gembira Peringatan bagi orang-orang Yang berbuat maksyiat Dan kabar gembira Bagi orang-orang Yang berbuat baik Jadi Ya seluwa alaikum Ayatina Memacakan Kepada kalian Ayat-ayat kami Ayat-ayat kami itu apa Kembali lagi Al-Quran Kemudian Wayızaqikum 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 Itu Yuzaki Itu bentuknya Kekaisade Pelakunya siapa Kuah Akar katanya apa Zaka Ada huruf siya Belakang satu Zaka Lalu polanya apa Pola Fak Ala Wayızaqikum Dan dia Mencucikan kalian Mencucikan kalian Dengan membacakan Kur'an ini Kita suci Dibacakan Kur'an Setiap hari Orang disampaikan Kur'an Para orang itu InsyaAllah Bersih dirinya Wayızaqikum 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 Wayı'allimukum Kitab Dan Yu'allimu Kembali Kekaisadeh Pelakunya siapa Kuah Siap Apa katanya Alima Polanya apa Fa'ala Ada tasdif Ya Bukhisti Jadi Wayızaqikum Alima Tahu Kalau Alima Mentahukan Memberitahu Memberikan Pengajaran Mengajar Jadi Wayızaqikum Dan dia Mengajarkan Kepada kalian Alkitab Al-Quran Jadi Nabi datang Membacakan Ayat Dan mengajarkannya Sekalian Jadi Bukan hanya Membacakan Tapi juga Mengajarkan Mana yang Tidak paham Diajarkan Nabi Tidak Mewariskan Harta Nabi Tidak Membariskan Tahta Nabi Tidak Membariskan Jabatan Pangkat Dan sebagainya Nabi Hanya Mewariskan Al-Quran Dan Asunah Nah Kita Pewarisnya Tersampaikan Pada orang Kita ambil Tanggung jawab Nabi Yang tadinya Nabi Sekarang Kita 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 Ajarkan Al-Quran Pada orang Baik dari Pembacaannya Atau Menderisi Maknanya Ataupun Pemahamannya Jadi Orang-orang Yang Teribat Dengan Quran Sama Dengan Menerima Warisan Dari Nabi Satu hari Ada sahabat Nabi Mengatakan Itu Ada Pembagian Warisan Nabi Di masjid Orang Mungkin Harta Bergedulun Ke masjid Ingin Mendapatkan Harta Bagaimana Di sana Tidak Ada Orang Yang Hada Cuma Orang Gaji Kur'an Orang Membah Kur'an Sahabat Marah Balik Lagi Mana Kat Mungkin Kok Ada Orang Yang Membagi Warisan Mana Itu Saya Yang Lihat Orang Begini Itu Orang Yang Baca Kur'an Orang Yang Bahas Kur'an Itu Yang Warisan Nabi Itu Jadi Itu Dasarnya Bahwa Orang Yang Sedang Membah Kur'an Yang Membagi Warisan Para Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Jadi Banggal Kita Yang Sudah Sudah Zona Nyaman Di Al-Quran InsyaAllah Tinggal Kita Istiqamah Al-Quran 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 Itu Sunnah Jadi Nabi Mengatakan Aku Tinggalkan Dua Perkara Barang Siapa Yang Berpegang Kepada Dua Perkara Itu Tidak Pernah Cesat Selama Lamanya Yaitu Al-Quran Dan Hadis Al-Quran Dan Hadis Pendukungnya Al-Quran Itu Diurekan Oleh Hadis Misalnya Hakim Solat Bagaimana Cara Menjadikan Solat Jadi Hadis Nanti Solat Kamu Sebagaimana Aku Kau Melihat Aku Salat Nabi Jadi Waju'an Limukum Al-Kitab Awal Hikmah Kemudian Waju'an Limukum Dan Mengajarkan Para Kalian Jadi Yualimu Bugesti Saya ingin tahu Coba Bugesti Uraikan Bugesti Yualimu Coba Uraikan Yualimu Kum Yualimu Kum Kum Itu Objek Yualimu 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 Itu KKSAD Ustaz PSAD Kata Pelakunya Pelakunya Ini KUM Yualimu Kalau Yualimu Napa Ruhum Yualimu Yualimu Pelakunya Siapa Halimu HUA HUA Akhar katanya Alimau Oke Polanya Sekolanya FAK ALA FAK ALA Ada Tastikan Jadi kalau Alima itu Tahu Kalau Alama Memberitahu Menjadikan orang Tahu Jadi Mengajar Menjadikan orang Tahu Yang tadi Tidak Tahu Tahu Mengajarkan Mengajarkan Saya coba Cek Lagi Ada Sebentar Cek Lagi Pak KSAD Pak KSAD Assalamualaikum Halo Coba Pak KSAD 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 Apa itu Pak KSAD KSAD Tahu Yualimu Tahu Tahu Taklamuna Yang belakang sekali Coba Taklamuna Pak SAD Taklamuna itu Coba Assalamualaikum Pak SAD Saya dengar Jauh diperangkan Oke Kita lanjut ya Yualimu Dan Dia Mengajarkan Berkat kalian Malam Apa yang Lam Tidak Takunu Asli Takununa Takkena Dalam Jadi Ilang Nanya Jadi Alif Apa yang Kalian Adalah Taklamuna Tidak Tahu Taklamuna Bentuknya Kak KSAD Pelakunya Antum Akar katanya Alima Polanya Fa'ala Jadi Nabi Muhammad Datang kepada kita Semuanya Dari Kolongan kita Sendiri Dari kita Oleh kita Dan untuk kita Nabi mengajarkan Kepada kita Tentang Al-Quran Dan dia Untuk mensucikan Diri kita Sendiri Kemudian Dia mengajarkan Sunnah-sunnah Dan kemudian Mengajarkan Apa yang kita Tidak tahu Selama ini Nah Ini Kalau dikeladikan Ke bangsa Kapit Kuresh Kapit Kuresh Sebelumnya Tahu Bangsa Jailiah Jailiah Membunuh Perempuan Hidup 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 Perang Pokoknya Ada perang Terus Perang Suku Perang Apa Perang Semuanya Dan menyembah Berhala Menyembah Buatan Sendiri Lucunya Kadang-kadang Disembah Berhala Ada yang dari Roti Berhalanya Ada yang dari Patu Ada yang dari Makanan Buat makanan Itu disembah Eh Pasal lapar Dimakan Tuhan Maafin kami Tuhan Kami lapar Makan Jadi Itu kebodohan Orang lulu Bodoh Membunuh Perempuan Hidup Hidup Mengubur Hidup Hidup Datang Nabi Mengajarkan Mencucikan Mereka Semua Dan Mengajarkan Mereka Yang Tahu Tahu Dengan Allah Diajarkan Tahu Tentang Salat Diajarkan Tahu Tentang Kebaikan Diajarkan Semuanya Jadi Nabi Datang Kepada Mereka Di Saat Itu Mengajar Kepada Mereka Dari Penyembahan Berhala Mengajar Mereka Yang Tidak Mereka Tahu Apa Ikmah Dari Ayat Ini Kepada Kita Kita Katakan Kita Klaim Bahwa Rasul Itu Dari Golong Kita Kita Siapa Kau Mumin Kita Beriman Dan Kemudian Apa Datang Kepada Kita Mengajarkan Kita Untuk Mencucikan Diri Kita Dengan Akuran Itu Kemudian Apa Mengajarkan Kita Akuran Itu Apa Yang Kita Tahu Selama Ini Kita Berjudih Itu Haram Kita Tahu Selama Ini Berzina Itu Haram Kita Baca Kuran Tahu Kita Dengan Baca Kuran Kita Tahu Yang Selama Ini Kita Tahu Menjadi Suci Jiwa Kita Jadi Itu Maksudnya Kama Asal Nafikum Rasul Laming Kum Yaslu Alaikum Ayatina Wayuzak Kikum Wayu Alim Umul Kitab Wal Hikmah Wayu Alim Malam Takun Taklamun Jadi Akuran Tahu Kita Untuk Mencucikan Diri Kita Untuk Mengajarkan Kita Apa-apa Yang Kita Tahu Itu Dari Nabi Risalah Ini Sampai Sekarang Siapa Menyambung Kita 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 Punya Kewajiban Untuk Menyambung Risalah Nabi Ini Sampai Nanti Hari Kiamat Kita Ajarkan Anak-anak Kita Teman-teman Kita Kita Ajak Saudara-saudara Kita Untuk Belajar Dan Mereka Nanti Juga Mengajarkan Kepada Orang-orang Lain Supaya Apa Supaya Tidak Putus Jadi Kita Ambil Bagian Dari Bagian Mata Lantai Kita Bagian Mata Lantai Kita Ajarkan Ke Orang Ajar Ke Anak Sepanjang Ilmu Kita Ajar Kepada Orang-orang Pakai Maka Pahalanya Mengalir Kita Itu Ilmu Yang Bermanfaat Apa Tiga Yang Tidak Putus Pertama Sedekah Jariah Yang Ketua Ilmu Yang Mermanfaat Yang Ketiga Doan Yang Saleh Jadi Ini Ilmu Yang Mermanfaat Ajaran Korah Ilmu Tentang Quran Ilmu Yang Paling Tinggi Di Muka Bumi Ini Apa Tidak Ada Ilmu Yang Di Muka Bumi Ini Perbandingan Quran Dengan Kitab Lain Allah Dan Makhlub Jadi Kalau Kita Sudah Memahami Quran Insya Allah Berbahagia Di Kitab Kita Termasuk Orang Orang Langka Oke Nah Sekarang Kita Masuk Satu Ayat Lagi Faskur Ni Azkur Kum Waskur Li Walatak Furun Fa Uruf Fa Uruf Uskuru Kata kerja Perintah Uskuru Kata kerja Perintah Ni Kata Ganti Kemudian Azkur Itu Kata kerja Kesade Kum Kata Ganti Wa Uruf Uskuru Kata kerja Perintah Lam Li Uruf Yasukun Kata ganti Jadi Li Itu Dua Uruf Li Satu Yasukun Satu Wa Uruf La Uruf Takfurun Takfurun Ni Takfurun Ada Dua Takfurun Kakek Sade Ni Itu Kata ganti Jadi Bukan Takfuruna Takfuruna Jangan Takfuruni Berbeda Sekarang kita Terima Makan Fa Maka Uskuru Uskuru Itu aslinya Pake Alif Tapi Kata kerja Perintah Siapa yang Diperintah Antum Apa Katanya Zakara Polanya Faskuru Ingatlah Kalian Ni Kepadaku Siapa Disini Allah Maka Ingatlah Kalian Kepadaku Azkur Pastinya Azkur Tapi Azkur Namanya Kata Bersarat Kalau Bersarat Maka Pasti Dimatikan Kakek Sade Belakang Jadi Artinya Maka Ingat Oleh Kalian Padaku Aku Pasti Mengingat Kalian Itu Tentu Terima Maka Ingatlah Kepadaku Kalian Maka Aku Pasti Kalau Kita Diingat Bila Allah Gimana Jangan Kita Diingat Gubernur Aja Enak Engat Gubernur Enak Disebut Gubernur Nama kita Senang Hitam Disebut Di dalam Rapat Dinas Disebut Bergaulan Disebut Nama kita Kenapa Kita Orang penting Di mata Gubernur Kalau Allah Menyebut Di mata Mereka Kita Termasuk Hambanya Yang Ditinggikan Paskur Maka Ingatlah Kalian Kepada Aku Niat Kepada Kalian Kita Ingat Pada Allah Alhamdulillah Ya Allah Setiap Nikmat Yang Berikan Allah Pada Kita Ingat Alhamdulillah Ya Allah Sehat Badan Kita Alhamdulillah Ya Allah Sehat Badanku Kenan Ya Allah Juga Alhamdulillah Ya Allah Bangun Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya Semuanya Nikmat Allah Maka Kata Allah Aku Akan Ingat Kira Sekolah Kalau Kalau Kita Bentuk KKP Maka Kita Tahu Kakek Sarinya Apakah Sarinya Tas Guruna Tas Kuruna Tak Dibuang Tinggal Sim Maki Sim Maki Tambah Alif Beri Harkat Alif Kalau Alhamdulillah Dia Tidak Punya Harkat Tapi Kalau Membaca Maka Wa Us Guru Kalau Dibaca Kata Perkata Kalau Enggak Dibaca Kata Perkata Was Guru Aja Pada Saat Berhenti Betanya Orang Yang Paham Kuran Dengan Enggak Kalau Orang Enggak Paham Kuran Dia Baca Ini Was Kuru Ni Askur Kum Wa Is Kuru Wa Askuru Kata Itu Salah Yang Benar Adalah Wa Us Kuru Maka Bersyukur Lih Kepadaku Wala Dan Jangan Tak Furun Kapir Engkau Kepadaku Kapir Kalian Semua Kepadaku Tak Furuni Tak Furuni Aslinya Tambah Ni Tak Furuna Tambah Ni Akibat Di belakang Ya Tinggal Jadi Ni Akibat Tambah Ni Itu Akibat Na Nilang Berubah Jadi Alif Akibat Tambah Ni Alif Nilang Jadi Berapa Tingkat Kita Jadi Tak Furuni Aslinya Tak Furuna Tambah Ni Tak Furuna Tambah Ni Pakai Ya Karena Di belakang Ya Nilang Jadi Ni Karena Ketempuk Ni Maka Karena Adalah Uruf Na Berubah Jadi Alif 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 Nilang Jadi 40 Banyak Nanti Ditulis Di kelas Nanti Dituliskan Agak Detail Jadi Maknanya Faskuro Ni Maka Ingatlah Kalian Kepada Aku Maka Aku Pasti Ingat Kalian Kalau Allah Sudah Ingat Kita Hidup Jadi Mudah Hidup Menjadi Bahagia Kita Ingat Allah Dengan Membecah Quran Kita Ingat Allah Di Al-Quran Ini Bapak Ibu Boleh Buka Acak Itu Pasti Ketemu Kata Allah Saya Mencoba Mencari Kata Allah 4.000 Lebih Kata Allah Kalau Alaman Quran Ini Cuman 400 Sekian Alaman 400 480 880 Sementara Kata Allah 4.000 Jadi Berarti Dalam Satu Alaman Pasti Ada Kata Allah Jadi Kalau Baca Quran Pasti Ingat Allah Ayat Aman Aja Di Bacanya Pasti Kata Allah Dari Situ Ya Pasti Ada Baca Nanti Saya Baca Berikut Ya 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 Bapak Boleh Acak Alamannya Menajak Insya Allah Ketemu Kata Allah 3 Sampai 5 Jadi Kalau Kita Baca Quran Pasti Ingat Allah Tapi Kalau Baca Novel Ya Baca Buku Yang Lain Ya Enggak Saya Baca Akunting Saya Enggak Ingat Allah Dari Awal Sampai Akhir Enggak Ada Kata Allah Yang Ada Jurnal Yang Ada Angka Yang Ada Kredit Jadi Kalau Baca Quran Insya Allah Jadi Dengan Kita Baca Quran Pasti Kita Ingat Jangan Kau Bantah Benaran Jangan Kau Tentang Aku Jangan Kau Serikat Aku Jangan Kau Menyembah Pada Yang Lain Selain Pada Aku Jangan Kemana Mana Jadi Kita Sediakan Diri Kita Untuk Menyembah Allah Yang Kafir Allah Dengan Ini Wala Tak Kuruni Itu Banyak Sekali Ayat Banyak Sekali Ayat Jadi Kita Diingatkan Terus Jangan Ingkar Padaku Jangan Ingkar Padaku Jangan Ingkar Padaku Berkali Allah Mengingatkan Kita Sehingga Kita Yang Baca Quran Tidak Mungkin Ingkar Kepada Allah Mungkin Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Dua Ayat Yang Taba Sini Bisa Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Dan Apabila Kita Memahami Akuran Dari Tek Aslinya Insya Allah Ibadah Kita Berlipat Ganda Dan Kita Surgah Kita Nanti Sejalan Dengan Atau Setara Dengan Paham Pemaham Kita Paham Logika Sederhana Saya Kalau Kita Paham Satu Ayat Kita Paham Kita Uraikan Satu Persatu Maka Surgah Tingkat Satu Sudah Dari Tangan Kita Bisa Uraikan Dua Ayat Tingkat Dua Sudah Dari Tangan Kita Bisa Uraikan Tiga Ayat Maka Tingkat Tiga Sudah Dari Tangan Kalau Kita Uraikan Semua Ayat Karena Surgah Ada Satu Terangan Itu Sejumlah Ayat Al-Quran Kalau Kita Bisa Uraikan Semuanya Tingkat Kita Sedekat Dengan Nabi Muhammad Tetangga Kita Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Itu Yang Tercapai Kita Memahami Seluruh Al-Quran Seluruh Ayat Kita Usahakan Memahamin Supaya Apa Kita Dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Yang Dari Beliau Rasa Beliau Meninggal Beliau Selalu Mengatakan Apa Beliau Cinta Kepada Kita Sebutnya Apa Umati 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 Umatku 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 Jadi Kita Pantas Membalas Dengan Memahami Al-Quran Kita Buktikan Bahwa Kita Cinta Kepada Allah Dan Kita Cinta Pada Rasul Dengan Mencinta Al-Quran Serana Yang Tercepat Membuktikan Kita Cinta Pada Allah Dan Cinta Pada Rasul Adalah Dengan Memahami Semoga Ada Manfaatnya Kalau Ada Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Datang Dari Saya Sendiri Saya Masih Sedang Dalam Belajar Terima kasih Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh